Halo sobat adu jotos dimanapun kalian berada selamat datang kembali dengan Nadir Seperti biasa Nadir akan kembali membawakan info perjotosan di UFC Sebuah kabar menarik dari divisi kelas ringan UFC Dimana salah satu petarungnya Dustin Poirier memprediksi bahwa dirinya akan kembali meraih kemenangan Dalam duel triloginya melawan Conor McGregor Tahun 2021 ini tampaknya UFC terus menggelar hajatan spektakuler Demi memanjakan pecinta UFC di seluruh dunia Dimulai dari pertarungan Francis Ngannou melawan Stephen Myocic Dan perebutan tiga titel juara di UFC 261 Yang melibatkan Kamaru Usman melawan Jorge Masvidal Serta hajatan spektakuler yang kembali akan digelar bulan Juli mendatang John Duel Trilogi Dustin Poirier melawan Conor McGregor Sebelumnya kedua petarung ini memang sudah pernah bertemu sebanyak dua kali Kurang lebih tujuh tahun yang silam Pada pertemuan pertama mereka Conor McGregor sukses mengalahkan The Diamond pada saat rode pertama Tepatnya pada tanggal 23 Januari 2021 Dari hasil kedua pertemuan mereka Baik Dustin maupun Conor McGregor Sama-sama memiliki skor satu kali kemenangan Atau istilah kerennya John imbang Nah berkaca dari itu Pastinya kita sebagai penikmat UFC dibuat bingung Siapa sih yang paling tangguh diantara dari kedua jagoan ini Untuk menjawab rasa penasaran itu Mangkanya Om Botak Denawad Tanpa pikir panjang lagi Langsung menggelar laga trilogi antara Dustin Poirier Melawan Conor McGregor Menariknya sebuah statement dari Dustin Poirier yang mengklaim Bahwa dirinya akan kembali menang dari Conor McGregor Saya akan menghentikannya lagi 10 Juli nanti saya akan kembali mengangkat tangan Dan saya akan menghabisi Conor McGregor Kata Dustin Poirier Saat ditanya strategi apa yang akan dijalankan Poirier Dia tidak bisa memberikan jawaban Ia hanya berkata Bahwa pertarungan nanti akan berjalan sangat sengit Dengan berakhir dengan kehancuran bagi Conor McGregor Saya tidak punya strategi khusus Saya hanya muncul dan menghancurkannya Kata Dustin Poirier lagi John Memang jika kita melihat di laga kedua mereka Dustin Poirier tampak begitu mendominasi Dan sangat tampil lebih dewasa dibandingkan Dari pertarungan Poirier sebelumnya Ia begitu tenang dan bisa meredam emosi Dari usaha trust talk Conor McGregor Namun yang namanya dunia MMA John Tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya Bisa saja nih Conor McGregor Telah melakukan sebuah latihan khusus Bersama Mas Rudy Ahong Untuk memperkuat tinjuannya Tentu kita tidak ada yang tahu Persiapan apa yang kini tengah dilakukan Conor McGregor Namun menurut Mimin Sebuah drama yang dilakukan Conor McGregor Tentang membatalkan rencana donasinya Pada yayasan Dustin Poirier Hanyalah sebuah misi demi mengganggu konsentrasi The Diamond Pada duel triloginya di UFC 264 Gimana kalau menurut sahabat semua di rumah? Yuk tulis di kolom komentar ya Dan seperti biasa saya Nadir disini Bersama jajaran tim kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai berjumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya